Senin siang kemarin 27 November 2017, sekitar pukul 2 siang, kantor Komisi Pemilihan Umum kembali menerima tamu bakal calon wali kota dan wakil wali kota Lubuk Linggau pada 2018 mendatang. Bakal calon tersebut adalah pasangan Toye Prakembang dan Sopian, yang mencalonkan diri bukan melalui partai, melainkan dari calon independen atau perorangan di antara dua calon yang sudah mendaftarkan diri. Dengan diiringi oleh ratusan pendukung simpantisan, menggunakan becak dan transportasi lainnya, berkas dukungan dari pasangan ini resmi diterima oleh KPU kota Lubuk Linggau. Simbolisasi tersebut dilaksanakan di dalam ruang rapat kantor KPU, dengan dihadiri oleh Ketua KPU Epriyandi Suhendri bersama anggota, hingga kegiatan dilanjutkan dengan perhitungan jumlah dukungan yang telah dikumpulkan pasangan ini, sekitar 15.873 dukungan. Disampaikannya bahwa ia mengharapkan dengan hadirnya pasangan ini, bisa mewakili aspirasi masyarakat dengan 1000% akan berpihak kepada rakyat, khususnya yang terpinggirkan. Ini memang kita maju untuk mewakili suara mereka, yang notabene-nya masyarakat yang terabaikan, masyarakat yang terpinggirkan. Jadi mereka ini mewakili mereka, kita maju ini mewakili mereka. Ini ada tukang ojek, ada tukang beca, ada sopil angkot. Jadi kita memang ke depan kalau memang ada takdirnya, kita akan 1000% kita akan berpihak kepada mereka.